Viva 22 Mobile Global Versi lagi untuk konten Kali ini Disini kita akan membahas soal Updatean Informasi tentang EA Sports MC24 Mobile Dan juga Resmi rilisan pemain Untuk Oh iya sih bagi teman-teman yang mau top up game yang pasnya legal, aman, dan terpercayalah saja menuju ke www.sunscapegamingsoft.com Jadi disitu tersedia banyak sekali top up game maupun aplikasi yang ada di Playstore Yang pastinya ada Viva Mobile Caranya sangat mudah Teman-teman langsung saja kalian klik Misal Viva Mobile Langsung saja kalian pilih metode login misal Facebook Terus pilih nominal top up misal 12k Viva Point Disitu langsung saja kalian pilih metode pembayaran misal transfer bank terus bank beri Disitu sudah tertera harganya ada Rp 550.000 Terus kalian masukkan nomor WA teman-teman Terus langsung saja beli sekarang Sangat mudah ya Atau teman-teman langsung saja lewat WA Itu juga sancet-sancet Langsung saja kalian WA ke nomor ini Nah itu langsung saja saja Atau pilih metode yang lain lewat DM Instagram Nah itu ke atsunscapegamingsoft Disitu sudah banyak sekali testimoni Dan juga banner-banner top up game-game mobile Oke langsung saja kalian top up ke sanscape Demis up langsung saja kita menuju ke video Oke Jut's Oke hello Sedang-sedang berjumpa di channel perkoratonya Hei Apa kabar kalian Dapat seluar biasa bukan Dan ya pada video kali ini Disini kita bermain video Viva 22 Mobile Global Versi yang lagi jenis konten Kali ini Disini kita akan membahas soal Update-an informasi tentang E-Sport FC24 Mobile Dan juga Resmi rilisan pemain untuk next site event Pengganti 11 terbaik UCL Yaitu Centurion Sudah dirilis resmi di Viva Mobile Yang ada di Twitter Oke Yang ada sedikit gergetnya itu Di E-Sport FC5 Mobile Apakah besok ada riset pemain Atau tidak Atau lanjut cuy Nah ini ya Yang bikin kita itu penasaran Besok ada riset atau enggak sih cuy Kalau jujur saja Kalau saya sih berharap ada riset cuy Biar semuanya itu netral lagi Semuanya itu netral lagi Tapi kalau teman-teman gak tau cuy Ini jujur saja Ini pendapat saya saja Jadi jangan Jangan diri cuy Jangan di Wah Bang Riki ingin riset juga Jujur saja Kalau saya mending di riset saja Di riset dulu saja Tapi kita gak tau Nanti kita lihat cuy Kita baca ya Informasi resmi dari E-Sport Tentang EFC 24 Mobile cuy Oke Ya sebelum Untuk teman-teman yang Belum klaim Donovan Langsung gas klaim Donovan cuy Teman-teman pasti dapet Donovan ya Apakah ada yang dapet yang lain sih Saya sendiri juga gak tau sih Semuanya dapet Donovan atau enggak Yang ini cuy Saya dapet Donovan ya Tinggal klaim saja Dan ini sih bisa di exchange cuy Bisa teman-teman exchange Ke pemain 112 Antara pre-maikan maupun hero Nah Saya itu memanfaatkan momentum ini Untuk kemarin itu Aduh Invest Kemarin itu invest ya Invest pemain Nah saya itu invest Raul dan Sabi Alonso Saya beli di harga 51 juta Dan ini lumayan sih untung ya Lumayan sih untung Tapi saya gak akan exchange ke 112 Karena pemain 112 itu Harganya rusak semuanya cuy Apalagi kegak-gak semuanya Khusus Prime Mekan dan Heroes Nah jadi saya gak akan exchange cuy Ini dia Waduh Koin saya kembali ke 900an cuy Kita lihat cuy Untuk pemain yang 112 ya Pemain 112 itu Pada Anjlok Nah khususnya yang Heroes ini cuy Yang Heroes Yang baru ini ya Baru muncul Pada Jirikardo cuy Ini sih ngedrop parah ya 99 plus lu Pada Jisoo Nah untung gak ada Sudah saya jual Kita kerol Jadi untuk teman-teman yang Kemarin incer pemain-pemain ini Si momentum untuk beli cuy Dan juga Prime Mekan yang 112 Sama nasibnya ya Nah ini Ronaldo Sama cuy Ini ngedrop parah ya Jadi ini momentum untuk teman-teman Yang mau merasakan gameplay Ronaldo Prime Mekan Merasakan gameplay Maldini Ini saatnya cuy Teman-teman langsung Pantau saja mereka berdua ya Ini pasti ngedrop parah cuy Pasti ngedrop parah Jangan sampai terlewat ya Oke Oh ya cuy Disini untuk event UCL atau 11 terbaik UCL itu Tinggal 12 jam lagi Jadi Nanti jam 2 dini hari Satu ya cuy Akan digantikan ke event Centurion Nah ini Nggak tahu eventnya itu Model market doc Gaca-gaca Atau ada event seperti ini cuy Ada misi-misinya Kita belum tahu Oh dan juga Teman-teman yang Beli pas Sebisa mungkin diselesaikan cuy Sebisa mungkin diselesaikan Eman-eman Kalau nggak selesai Dan untuk yang belum selesaiin misi Selainnya rata-rata sudah cuy Dapat bastoni Ini worth it ya bastoni Bisa dipakai cuy Mantep Oke Langsung saja Disini kita menuju ke informasi cuy Informasi yang di twitter Langsung saja Ntar saya pindah frame dulu Ke google chrome Nah ini dia Yang pertama Ini dia Rilisan resmi dari Disitu sudah Saya translate ke Balsa Indonesia Jadi namanya Cellular Viva Hasilnya Viva Mobile Hasilnya Viva Mobile ya Oke disitu Pemain-pemainnya sih Agak-agak Gimana menurut teman-teman Kalau saya sih Agak kurang ya Jujur aja Pemain-pemainnya agak kurang Kalau teman-teman Ngincer salah satu sih Oke sih Seperti Fred ya Baginda Fred sih Inceran semua Umat sih sih Baginda Fred ya Disini ada Bonuji VR115 Terus ada Poke VR115 Ada Cavani VR115 Ada Mitrovic 114 Hugo Lloris 114 Terus Birardi 114 Baginda Fred 113 Terus ada Si Pellegrini 113 Lucas Vasquez 113 Raul Alpiol 113 Ming 112 Terus ada Almiran Bang Raditya Dika 112 Ansu Vati 112 Birabi 111 Tuan 110 Dan Alex Bernandes 109 Sedikit informasi Tadi malam itu Sempet muncul di market Tadi malam itu Sempet muncul di market Tetapi Hilang lagi Nah teman-teman Yang kemarin Sempet SS sih Pasti tahu Statistik-statistiknya Antara saya itu Kemarin cek Yang Cavani Dan gak saya screenshot Sayang banget Tadi teman-teman Yang kemarin Lihat sih Startnya Almiron Ini serem banget Gigi banget Startnya Almiron Ini sangat-sangat Buat di Dicoba ya Cuma Wigfootnya Dia itu Bintang 3 Sehingga saya Cuma Wigfoot dia itu Bintang 3 Tapi dari Statistik yang lain Cus banget Si Almiron Oke Langsung aja Disini kita menu Juga E-Sport FC Saja Gaskendan Ini dia Waduh Pengumuman Mobile FC Nah Ini saya sudah Artikan Saya sudah artikan Ke bahasa Indonesia E-Sport FC Mobile Akan segera Hadir Jadi Gak lama lagi Masa depan Cuma bola Di perangkat Seluruh Akan hadir Dengan aksi Immersif Authentic Yang menampilkan Semua pemain Tim Tim dan Liga Favorit Anda Jadi ini kita aman Aman ya Pemain-pemain itu Sudah Lisense Pemain-pemain Tim Liga Dan Tim Pemain Tim dan Liga Jadi untuk Liga-Liga Besar Seharusnya aman Oke Selanjutnya Sebelumnya Sebelum kita Sampai di sana Ada banyak Informasi Yang harus Dilalui Terlebih dahulu Mari kita mulai Oke Pembaruan Seluler E-Sport FC Seluler ini Mobile Diartikan Bahasa Jadi seluler Setelah E-Sport FC Mobile Diluncurkan E-Sport FC Mobile Akan Tersedia Untuk Diunduh Di APW Store Dan Play Store Oke Sebagai Pembaruan Untuk Semua pemain Yang ada Ini Maksudnya Ini Akan ada Update Untuk Mengupdate Untuk Pembaruan Semua Pemain Yang ada Jadi Pemain kita Akan Diperbarui Semuanya Untuk Pemain Yang sudah Ada Anda Jika Ini Maksudnya Mungkin Ini artinya Bahasa Agak Bambing Untuk Pemain Mungkin Untuk Yang Teman Sudah Main Viva Mobile Saya Terus Teman Teman Sudah Main Pemain Anda Akan Melihat Nama Akun Yang Sama Di Bawah Jadi Akun Kita Nggak Akan Hilang Akun Kita Nggak Akan Hilang Jadi Masih Saya Ya Pasti Masih Pakai Nama Perforo Tetapi Lebih Banyak Informasi Spesifik Akan Dibagikan Menjelang Peluncuran e-export FC Mobile Jadi Sabar Ini Belum Ada Informasi Akan Di Nanti Ada No End Letter Atau Nggak Kita Belum Tahu Juga No End Letter Itu Nanti Kita Disuruh Untuk Memaksimalkan OVR Nanti Akan Dituker Ke Next Gen Misal Dituker Di Viva E-Sport FC Bagaimana Memain Dari Viva Mobile Nanti Bisa Dituker Mendapatkan Reward Di E-Sport FC Mobile Gitu Kalau No End Letter Tapi Kita Belum Tahu Kita Harus Nunggu Sampai Informasi Informasi Ini Muncul Menjelang Pelucuran E-Sport FC Mobile Selanjutnya Keasrian Yang Tak Tertandingi E-Sport Memberikan Pengalaman Sepak Bola Yang Autentik Yang Tak Tertandingi Di Ponsel Menampilkan Pemain Sepak Bola Klub Liga Dan Kompetisi Terhebat Di Dunia Anda Akan Dapat Bermain Dengan Pemain Dari Klub Top Dan Liga Top Nah Ini Yes FG Mobile Masih Menyertakan Lisensi Asli Aman Liga Champion Liga Eropa Liga Conference Masih Aman Liga Premier Aman La Liga La Liga E-Sport Liga Yang Liga Yang Paling Mendukum E-Sport FG Apa Mungkin Nanti Lisensinya Melebih Liga Premier Nah Ini Yang Kita Tunggu Bundes Liga Seri Italia Makan Ini Liga Liga 1 Perancis MLS Dan Masih Banyak Apakah Ada BRI Liga 1 Indonesia Nah Itu Yang Kita Tunggu Tunggu Juga Mantap Sisa Musim Sementara Lebih Banyak Berita Untuk Anda Tentang Pembaruan E-Sport FC Mobile Yang Baru Masih Dalam Proses Masih Dalam Proses Masih Banyak Musim Yang Tersisa Untuk Dimainkan Jadi Kita Masih Panjang Waktunya Nantikan Peta Jalan Komunitas Yang Akan Datang Untuk Menguraikan Semua Konten Saat Ini Dan Yang Akan Datang Yang Tidak Ingin Anda Lewatkan Nah Disini Jadi Viva Mobile Yang FC E-Sport FC Mobile E-Sport E-Sport FC Mobile Ini Masih Dalam Proses Masih Dalam Proses Ada Kemungkinan Peluncurannya Itu Tidak Akan Barengan Dengan Yang Versi Konsolenya Atau PS4 Atau PS5 Atau PC Steam Jadi Jadi Mungkin Selang 2 Bulan Mungkin 2 Sampai 3 Bulan Mungkin Jadi Kemungkinan Besar Tidak Akan Barengan Kalau Yang Konsol Terus PC Steam Itu Kayaknya Keluarnya Itu Tidak Karanya Kemungkinan Besar Itu Akan Rilis Tanggal 29 September Kayaknya Sudah Resmi Itu Kayaknya Sudah Resmi Akan Muncul Di 29 September Tahun Ini Sudah Resmi Jadi Yang Mobile Mungkin Selang 1 Sampai 3 Bulan 1 Sampai 3 Bulan Akan Muncul Tapi Itu Masih Prediksi Saja Siapa Tau Barengan Kita Belum Tau Tapi Disitu Ada Kejelasan Masih Dalam Proses Jadi Game Ini Belum Resmi Di Luncuran Mungkin Akan Ada Beta Ada Beta Nah Itu Kita Belum Tau Yang Pasti Ini Masih Dalam Proses Pembuatan Si Viva Mobile E Sport FC Mobile Masih Dalam Proses Oke Ya Mungkin Itu Atau Pertanyaan Soal E Sport FC Mobile Silahkan Langsung Komen Di Bawah Saja Oke Ya Sampai Sampai Video Kali Silahkan Klik Like Set Subscribe Bagaimana Teman Tidak Ketinggalan Game Keren Selanjut Oke Selamat Berkata Tidak 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 . Tidak Y Desnya Terima kasih.